Salam sejahtera bagi kita sekalian Salam om swastiastu namo budaya Salam diwajikan Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Rakyat, sudang, emak-emak, bapak-bapak semuanya Yang saya hormati dan yang saya cintai Selamat pagi Sabu rasun Sabu rasun Sabu rasun Saudara-saudah sekalian Yang saya hormati Saudara arah sirait Bupati Subang Pirede 2018-2023 Bapak Ruhimat Kangjimat Ketua Wanitia Saudara Jena Muhammad Ramdan Kemudian Kang Emil Ritwan Kamil Mantan Gubernur Jawa Barat Sekarang ketua tim kampanye Daerah Jawa Barat Daerah Jawa Barat untuk Prabowo Gibran Hadir juga disini Inspektur Jenderal Polisi Punah Birawan Anton Carlian Ketua Relawan Gerakan Nasional Mantan Kapolda Jawa Barat Nanti 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 ada nggak di sini caleg-caleg ada nggak di sini yang mau maju dari sini dari semua partai mana ini saya kenalkan calon-calon DPR dari koalisi Indonesia Maju ya coba kenalin kenalin diri ya kenalin diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk masyarakat tapi sini udah sering lihat saya lah saya Muhammad Fadil Hilmi caleg DPRD Kabupaten Subang Partai Gerindra Pak oke Assalamualaikum Sambor Asun saya Ridwan Dhani Wirianata caleg DPRRI Partai Gerindra nomor jangan lupa datang ke presidennya pilih nomor makasih wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pantas nggak jadi anggota DPRRI melakili Subang pantas ganteng nggak dan ini bekas sekretaris pribadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Lida Megawati calon anggota DPRRI dari Praksi Partai Demokrat kita sama Pak Prabowo dari dulu tidak berkoalisi tetapi saya pernah satu pamu dan berdeklarasi untuk mencalonkan Prabowo sebagai presiden dan saat ini saya mengajak seluruh warga Kabupaten Subang agar memilih Prabowo untuk menjadi presiden Republik Indonesia di tahun 2024 jadi partai silahkan milik silahkan partai yang yang disukai tapi jangan lupa nomor 2 nomor 2 nomor 2 nomor 2 presiden nomor 2 nomor 2 nomor 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nengliya Mulyasari saya calon DPRD Kabupaten Subang saya calon DPRD Kabupaten Subang nomor 2 nomor 2 nomor 3 nomor 3 mas sebentar ya saya bicara untuk seluruh warga Kabupaten Subang Alhamdulillah saya telah memenuhi nazar saya karena sebelum ini saya pernah berbimpi dengan Pak Haji Abdul Rahman Wahid dalam mimpinya beliau berkata saya untuk berpuasa seratus hari Alhamdulillah hari ini saya telah menyelesaikan nadar saya berpuasa seratus hari Alhamdulillah saya diberi kesehatan saya diberikan keikhlasan untuk Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampur Azun Sampur Azun Alhamdulillah nebangke namiaktis jenito Prara katalah nani janet dari partai gerindra nomor urutnya Presiden Nanti coblas nobar Neng janet nobar bangdani nobar Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak semuanya saya disini pelakilan dari DAPI 5 dari Pantura Bapak saya namanya Aris Mawati nomor urut 2 sama kayak Bapak Prabowo nomor urut 2 jangan lupa nomor 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga DAPI 4, Ciasem, Patok Besi, dan Danakan selamat siang ikan pepes, ikan teri enaknya dimakan bersama 14 Februari jangan lupa nyoblos pantai Gerindra saya Nuno Fiastuti, perwakilan dari DAPI 4, nomor urut 2 mana Ciasem, melatakan Patok Besi, Tuhan doanya terima kasih nama saya dokter Iwan dari DAPI 3, kebetulan beliau Pak Prabowo adalah komandan saya Pangkos Rafa saya mantan peringkat TNU jadi kesempatan ini kami berbangga hati dan sangat bersyukur atas kedatangan Bapak selamat Bapak sehat selalu dan Bapak terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia terima kasih Pak baik saudara-saudara sekalian terima kasih saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada saudara-saudara sekalian semuanya saudara menyambut saya dengan baik saudara berdiri berjam-jam menunggu saya saudara dipanas-panas, ibu-ibu dipanas-panas terima kasih semuanya Bapak-bapak ibu-ibu sekalian sebentar lagi tanggal 14 Februari kita menghadapi tugas yaitu harus memilih pemimpin-pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan dan wakil-wakil kita harus memilih dengan tegas karena kalau kita salah memilih masa depan kita bisa tidak baik saudara-saudara sekalian masa depan kita gemilang tadi Kang Emil sudah jelaskan di kabupaten ini saja sudah ada pelabuhan terbesar di Indonesia kemudian kemudian akan dibangun di pantura 13 kota baru dimana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta 3 juta orang bekerja saudara-saudara sekalian kami Prabowo-Gibran punya program yang punya program yang sangat jelas yaitu melanjutkan semua programnya Pak Jokowi dan menyempurnakan semua program itu dan menambah program-program itu untuk tujuannya adalah menghilangkan kemuskinan dari bumi Indonesia yang kedua menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dengan penghasilan yang wajar dengan penghasilan yang memadai karena kita ingin seluruh rakyat kita hidup sejahtera hidup dalam keadaan cukup saudara-saudara sekalian dan kita sudah merancang semua kekayaan bangsa Indonesia akan kita jaga dan akan kita kelola supaya semua kekayaan itu diolah di Indonesia supaya semua bahan-bahan itu bisa pabrik-pabrik yang ada di Indonesia supaya Indonesia menjadi negara makmur negara yang kaya itu tujuan kita saudara-saudara sekalian saya sudah merencanakan begitu dilantik jadi presiden Oktober 2024 insya Allah dengan dukungan seluruh rakyat kami segera akan mulai program makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia saya ulangi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia termasuk yang masih di dalam kandungan ibunya ini akan membuat anak-anak Indonesia tumbuh jadi kuat tumbuh jadi cerdas tumbuh jadi pintar akan menjadi insinyur-insinyur akan menjadi pengusaha-pengusaha akan menjadi dokter-dokter akan menjadi advokat-advokat akan menjadi perwira-perwira akan menjadi jenderal-jenderal anak petani akan menjadi insinyur anak tukang bakso akan jadi dokter anak tukang cendol akan jadi pengusaha itu cita-cita kita dan petani-petani kita akan makmur melayan-melayan kita akan makmur karyawan-karyawan pekerja pekerja di pabrik akan hidup dengan baik itu perjuangan kita itu perjuangan saya itu komitmen saya untuk rakyat Indonesia saudara-saudara saudara-saudara sekalian saudara-saudara sekalian saya pada usia saya 18 tahun saya sudah tanda tangan tanda tangan sumpah saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia sumpah itu belum saya cabut waktu 18 tahun saya siap mati untuk rakyat Indonesia apalagi sekarang saya siap dipandil yang maha kuasa asal saya bisa berbakti untuk bangsa dan rakyat saya hanya satu hanya satu permintaan saya kepada yang maha kuasa ya Allah berikan layak berikan saya kesempatan sebelum saya dipanggil berilah saya kesempatan melihat rakyat saya hidup sejasa melihat kemiskinan hilang dari bumi Indonesia melihat koruptor koruptor kita dari Malaysia kalau perlu ditaruh di pulau saudara saudara sekalian terima kasih sekali lagi saya tidak bisa bicara apa-apa hanya terima kasih dan dukungan saya perlukan tanggal 14 Februari yang akan datang tapi tapi ada tapinya kita harus waspada karena kita dapat laporan ada niat-niat tidak baik dari kalangan-kalangan tertentu mereka katanya mau merusak surat-suara kalian jadi hati-hati hati-hati periksa suara dan awasi semua petugas jangan sampai ada suara-suara yang dirusak itu itu berarti berkhianat kepada rakyat indonesia itu akan menyakiti hati rakyat indonesia oke oke suara-rua terima kasih 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 Terima kasih